Gadis 18 tahun berinisial A ditangkap petugas Direktorat Narkoba Polda Jateng saat berada di halaman lapas kelas 1 Kedung Panis Marang, Kamis Siang. Pelaku diamankan saat hendak membesuk salah satu warga binaan yang diketahui adalah pemesan sabu seberat 16 gram. Uniknya, untuk menghindari pemeriksaan petugas, sabu seberat 16 gram dalam kemasan plastik dimasukkan dalam alat kontrasepsi dan kemudian dimasukkan ke dalam kemaluannya. Petugas yang sebelumnya telah mendapatkan informasi lantas melakukan pemeriksaan dengan melibatkan petugas perempuan. Akhirnya petugas berhasil menemukan barang bukti sabu seberat 16 gram yang disembunyikan dalam kemaluannya. Dari hasil pengeledahan tersebut kemudian ditemukan terhadap calon tersangka atas nama A ini berumur 18 tahun. Nah setelah dilakukan pengeledahan tidak membawa barang kelihatannya kemudian dilakukan dimasukkan ke dalam ruangan tertentu. Kemudian hasil pengeledahan tersebut ditemukanlah tiga paket sabu ini berseberat 16,13 gram yang dililit dengan lakban biru kemudian dimasukkan ke dalam kondom. Nah di mana kondom ini disembunyikan ke dalam alat kemaluan si A ini. Dari keterangan pelaku, ia mengaku nekat melakukan penyelundupan karena tergiur akan mendapatkan upah sebesar 2,5 juta rupiah. Sabu tersebut merupakan pesanan dari warga binaan yang mendekam di lapas kelas 1 Kedung Panis Semarang berinisial R. Selanjutnya pelaku diamankan untuk diperiksa lebih dalam ke Direktorat Narkoba Polda Jateng.